selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama yaitu struktur teknik struktur adalah susunan dari garis, bentuk, forma, dan tekstur dari sebuah vagina tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik penguatannya sebagai contoh tas yang dibuat dengan teknik gerani dan yang kedua yaitu dekoratif teknik dekoratif adalah sentuhan atau pelakuan yang diberikan pada permukaan di sana yang diberikan efek visual dan memperindah penampilan misalnya sebagai contoh tas yang dijakit lalu diberi tulang kita pembuatan produk rekoratif teknik yang dilakukan dengan sebuah bentuk ini memiliki karakteristik yang terjodat karakter pada sebuah teknik yang darung lebih klasik, unik, lumis, dan juga disayang sedangkan pada dekoratif teknik memiliki kecandungan hanya menggiat permukaan sebuah beda meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan untuk memperindah sebuah beda menjadi lebih menarik dan aktif dibandingkan dengan sebuahnya nah, setelah kita bahas kegiatan karakteristik tekstil selanjutnya kita akan bahas yaitu fungsi pada kerajinan tekstil fungsi pada kerajinan tekstil yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan penggiat telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil yaitu sebagai fungsi penggiat sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai contoh biasa gini atau aksesori dan yang kedua yaitu kerajinan tekstil hasil pengembangan kerajinan tekstil dengan fungsi yaitu dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik para kerajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau memosokkan salah satu cara yang dilakukan dengan tambahkan biasa pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan lebih menarik demikianlah tadi video pembelajaran tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video selanjutnya saya Anjiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh